RSUD RAA Suwondo Pati memang sudah berstatus sebagai badan layanan umum daerah sejak lama dengan status BLUD memiliki kewenangan yang bisa mengelola manajemennya sendiri tanpa adanya intervensi dari kepala daerah sekalipun bahkan kesejahteraan para pegawainya pun dapat diatur sendiri dengan begitu seharusnya pelayanan kepada pasien maupun masyarakat akan semakin lebih bagus namun kenyataan yang ada banyak keluhan dari pasien lagi-lagi terkait dengan pelayanan yang buruk bahkan banyak pasien yang meminta dirujuk ke rumah sakit swasta hal tersebut tentunya menjadi tamparan keras bagi manajemen RSUD Suwondo Pati beginilah kondisi gedung terbaru yang diperuntukkan bagi pasien RSUD RAA Suwondo Pati namun bila diamati lebih jauh terlihat di emberan luar gedung nampak segelintir pengunjung rumah sakit yang terlantar alih-alih membesuk kerabat maupun saudara para pengunjung rumah sakit terpaksa berjam-jam di luar gedung dengan fasilitas bagi para pengunjung rumah sakit jauh dari kata layak ironisnya hingga terdapat pengunjung rumah sakit yang sudah termakan usia rela tidur di luar gedung gedung yang telah memakan anggaran miliaran rupiah tersebut belum mampu memenuhi fasilitas publik nah sekarang ini PAD yang nilainya miliaran rupiah tersebut untuk apa dan untuk siapa Oksanur Rajai Simpang Lima TV melaporkan